Sorotan berikutnya saudara, Mas Ria, pelaku pembuang kotoran manusia ke rumah tetangganya di Sidoarjo, Jawa Timur kembali berulah. Kali ini, Mas Ria kedapatan membuang sampah di jalan depan rumah tetangganya. Bahkan ia berjoget, usai melakukan aksinya. Mas Ria, seorang ibu di Sidoarjo yang sempat viral setelah 7 tahun membuang kotoran manusia ke rumah tetangganya Wiwik, lagi-lagi berulah. Kali ini, Mas Ria kedapatan membuang sampah, makanan basi, hingga membakar sampah di jalan depan rumah Wiwik. Aksi tak terpujinya itu dilakukan Mas Ria pada subuh atau malam hari. Ironisnya, usai melakukan aksinya, Mas Ria berjoget layaknya orang bahagia seakan tak jerah. Mas Ria, dirinya pernah menjalani hukuman penjara selama satu bulan di lapas kelas 2 A Sidoarjo. Keluarga Wiwik tak menyangka, Mas Ria kembali mengulangi perbuatannya selepas bebas dari bui. Mas Ria, sepulang dari penjara selama satu bulan atau berapa itu, dia habis, dia terus, ya tapi buangnya di jalan Papeng itu, Mas, nggak di depan rumah, jalan Papeng itu. Karena dirasa kembali mengganggu, keluarga Wiwik bersama kuasa hukumnya kembali melayangkan laporan kepada Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Keluarga Wiwik juga akan mengadu ke Dinas Sosial agar Mas Ria diperiksa kejiwaannya. Kami akan bersurat ke Dinas Sopul PP, Kota Kabupaten Sidoarjo, yang kami akan tembuskan ke Bupati. Kalau toh, misalnya mentoh, ya kita pun akan meminta Kepala Kepulisan Sopul PP, Kepala Sopomong Raja untuk dapat memberikan tindakan mungkin bersurat ke Dinas Sosial, bahkan untuk memeriksakan kejiwaan daripada Mas Ria. Sebelumnya, Mas Ria difoni satu bulan penjara karena membuang kotoran manusia ke rumah tetangganya Wiwik. Namun, hukuman penjara rupanya tak membuat Mas Ria kapok. Pada Agustus lalu, dia kembali mengusik tetangganya dengan menghalangi proses renovasi rumah Wiwik. Kala itu, Mas Ria memblokir satu-satunya akses jalan menuju rumah Wiwik, sehingga mobil pembawa material untuk renovasi rumah Wiwik tak bisa lewat. Tim Liputan, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur.